Intro Lembaga survei carta politika kembali merilis hasil survei sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Posisi tiga teratas masih ditempati oleh Genjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Masing-masing dari ketiganya juga unggul di sejumlah daerah di Indonesia. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, elektabilitas Genjar berada di urutan teratas dengan raihan 31,2 persen. Kemudian disusul Prabowo di posisi kedua dengan 23,4 persen, dan Anies di peringkat ketiga dengan raihan 20,0 persen. Dari simulasi 10 nama kandidat capres, Genjar menyapu bersih perolehan suara di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Tibur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, politisi PDIP itu dipilih oleh 69,5 persen responden. Kemudian, Genjar dipilih 35,3 persen responden di Jawa Tibur. Perolehan suara Gubernur Jawa Tengah ini pun menjadi yang tertinggi di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan persentase mencapai 48,3 persen. Sedangkan sosok Anies Baswedan unggul di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, dan Banten. Untuk wilayah Sumatera, Anies Baswedan dipilih oleh 28,8 persen responden. Kemudian, Anies juga unggul di wilayahnya sendiri di DKI Jakarta dan Banten dengan raihan 38 persen. Lain halnya dengan Prabowo Subianto yang menonjol di wilayah Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Menteri Pertahanan RI ini dipilih 33,3 persen responden di Jawa Barat. Untuk wilayah Kalimantan, Prabowo meraih 40 persen suara, dan Sulawesi dipilih oleh 37,6 persen responden. Sebagai informasi, hasil jajak pendapat diambil dari 1.200 responden yang tersebar di seluruh kelurahan atau desa. Responden yang dipilih sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat untuk pemilihan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode wawancara tatap muka pada periode waktu 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Hasil survei memiliki tingkat margin of error 2,83 persen. Kita nggak bisa ya langsung mengkaitkan, tapi yang jelas saya bisa mengatakan pada momen pas cara Karnas Projo, Ganjar Pranowo bisa dikatakan angkanya ada di atas 30 persen bahkan disimulasi 10 nama. Dan bisa dikatakan melesat cukup naik kalau kita nanti lihat data tren, diikuti oleh Pak Prabowo di angka 23,4 persen. Jadi selisihnya hampir 8 persen, cukup jauh. Mas Anies Baswedan masih bersaing cukup ketat dengan Pak Prabowo di angka 20 persen. Jadi bisa dikatakan memang pasti Pak Prabowo di peringkat kedua, karena selisih di antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu sudah di atas margin of error 2,83 persen. Di sini bisa terlihat memang hanya dikuasai oleh 3 nama besar tadi. Kalau kita lihat ada 4 daerah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan sudah menjadi basis dari Ganjar Pranowo. Pertama ada Jawa Tengah dan DIG, yang kedua ada Jawa Timur, yang ketiga ada Bali NTB dan NTT, yang keempat itu agak lupa di arsir itu ada Maluku dan Papua dengan angka 32,5 persen. Sementara Mas Anies tertinggi di 2 daerah, Sumatera dengan DKI Jakarta-Banten. Pak Prabowo sendiri masih kuat di daerah Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!